Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Saya coba buka Diskusi kita mengenai Information security ya Ya, jadi Diskusi kita sebenarnya Tidak jauh-jauh Kalau kita diskusi mengenai information security Kita akan mulai dengan Tiga kata sebenarnya Jadi confidence security Integrity Dan availability Jadi kalau kita Mau lihat Workplace mobile Itu information security landscape Seperti Kita berbasis ke dua itu Ketiga itu Jadi Bagaimana caranya menjaga Confidentity dari data Atau informasi yang kita punya Kemudian juga Kita harus melihat Apakah data Atau informasi kita itu Integritynya bisa dipegang Atau dipertanggungjawabkan Kemudian satu hal lagi Mungkin jarang orang melihat Bahwa ini bagian dari Information security Adalah availability Jadi Kalau tidak bisa diakses Berarti ya Something wrong dengan Information securitynya Harusnya Jadi diskusi kita hari ini Saya coba Perlihatkan ada beberapa Cuma ada beberapa slide Untuk bahan diskusinya Yaitu dari Apa namanya Threat Di mobile securitynya Kemudian apa yang biasa Dihadapin di mobile phonenya Terakhir mungkin Outlook dari 2020 cyber security Trend itu seperti apa Jadi mobile security Trend itu Bersama dengan Yang lain-lain juga Sebenarnya Cuma ini Saya dapat dari Kapersky ya Kapersky itu Lumayan famous Antivirus Provider Mereka melihatnya Poin-poin ini Komponen-komponen Trend Di mobile security Sebenarnya Ini bukan satu hal yang Baru juga Jadi setelah Bertahun-tahun Jadi Bahkan menurut Pengalaman saya Sejak saya Mulai Penalai information security Tahun 95an ya Itu Dimulai dengan Integrasi dengan firewall Jadi waktu itu kita Mencoba untuk Melakukan awareness Bahwa security itu Adalah firewall Nah Gak jauh dari itu Firewall itu Fungsinya adalah Yang tadi saya sebutkan CIA tadi Confidentity Integrity sama Availability Nah Kapersky melihatnya Ada Tujuh Menurut mereka Threats yang utama Dari Mobile security Yaitu pertama kali Data leakage Data leakage itu Biasanya Di sisi kita Mungkin dulunya Di laptop ya Di desktop Atau di komputer Sekarang Pindah semua data-data kita Ke Mobile phone Jadi Mungkin kalau melihat Saya sendiri Saya sudah bersimpung Di info Sudah lama Tapi mau Tidak mau Saya juga harus Menyimpan Di mobile Di mobile phone Yang tadinya mungkin Ini salah satu contoh Yang saya alami sendiri Ini saya agak segen Menginstall grab Aplikasi Sama Gojek Aplikasi Biar orang lain Aja yang install Tinggal saya pakai Ya kira saya ternyata Perlu juga Ya ini berhubungannya Dengan Bisnis Online Yang sedang lagi Marah ya Jadi maksudnya Kita juga tetap harus Adaptasi Dengan Data-data Yang akan kita Publish Atau kita Taruh Di mobile phone Kita Jadi Threatsnya itu Data leakage Banyak Weightpoint Yang sebenarnya Bisa didiskusin Di sini Data leakage Dan Preventionnya Sendiri Banyak Proventor Dari yang Sedang Dari open Sampai yang Komisial Jadi Tapi sebenarnya Data leakage Ini bisa Di Setelahnya Kita Sebagai Pemakai phone Mobile phone Kita bisa Lebih Aware Bahwa Kalau kita menaruh Sesuatu di situ Kita harus Melihat-lihat Aplikasi apa Yang kita install Di situ Ya kalau memang Kita punya Luxury Punya Handphone Lebih Lebih Satu Mungkin Handphone Yang kita coba Install Itu Jangan Ditaruh Data Data Yang Terutama Yang buat Financial Kemudian Yang juga Sudah umum Sebenarnya Tapi masih Menjadi Threat Dan Juga Karena Perkembangan Dari penjualan Handphone Sendiri Itu Unsecure Wi-Fi Apalagi Sekarang Di Handphone Sendiri Ada Personal Hospot Jadi Memudahkan Orang Untuk Melakukan Personal Hospot Di luar Seolah-olah Mengejek Ayo Konek ke saya Gratis nih Padahal Dia Bisa Melakukan Sesuatu Di situ Jadi Seolah-olah Kita Masuk Ke Apa Namanya Legitimit Wi-Fi Akses Padahal Dia lagi Melakukan Sesuatu Mengumpulkan Sesuatu Dan Membolehkan Orang Akses Personal Hospot Misalnya Atau Juga Dengan Hal-hal lain Dengan Adanya Handphone Semakin Banyak Dan Alat-alat Mobile Semakin Banyak Aplikasi Semakin Banyak Handphone Bisa Dipakai Untuk Melakukan Spoofing Atau Listening Pertamanya Mungkin Keluar Sikit Wi-Fi Bisa Mendengarkan Pembicaraan Di Wi-Fi Kemudian Yang Berikutnya Netop Spoofing Sudah Biasa Karena Memang Kita Mobile Dimana-mana Tidak Terlihat Ada Aja Orang Yang Coba Melakukan Spoofing Kemudian Yang Threat Berikutnya Phishing Attack Ini Juga Udah Lama Cuma Teknologinya Semakin Canggih Terutama Dari Psikologis Jadi Seolah Allah Mereka Tahu Bahwa Kita Butuh Apa Jadi Dan Kita Panik Dalam Hal Apa Ini Phishing attack Hampir sama dengan SMS Spam Mungkin Mungkin Pernah dulu Kalau hari-hari Ini Mungkin Seringnya SMS Tentang Bayar Kontrakan Transfer Ke Rekening Itu Segala Macam Ini Phishing attack Kemainnya Kebanyakan Di email Dan Di message-message Di Laman Internet Jadi Mereka Seolah-olah Dari Legitimate Vendor Atau Mungkin Misalnya Dari Kita Contohkan Misalnya Kita punya Billing PLN Pada saat Kita Cek email Kita Ini ada Dari PLN Harus Bayarin Ini Bahwa Anda Belum Bayar Anda Tunggakan Dan Kita Memang Kebetulan Pada saat itu Lagi Ada Kebetulan Untuk Membayar Tagihan PLN Kita Klik Nah Mulai Masuk Disitu Bisa Masuk Sebagai Spyware Jadi Tidak Sengaja Kita Membolehkan Akses Dengan Aplikasi Yang Di Install Automatically Dari Email Tadi Nah Ini Sebenarnya Juga Bisa Mengurangi Kalau Kita Aware Terhadap Misalnya Kita Menggunakan Phone Pada saat Menggunakan Phone itu Di Email Kita Agak Pindahin Yang Pindahin Ke Desktop Jadi Banyak Hal Yang Bisa Dilakukan Untuk Mengurangi Install Spyware Juga Mungkin Keisengan Kita Apalagi Di Google Store Itu Banyak Sali Aplikasi Aplikasi Menarik Dan Membuat Kita Pengen Untuk Install Nah Itu Juga Ada Bahayanya Karena Kadang-kadang Mereka Juga Iseng-iseng Aja Tapi Iseng-iseng Bisa Berhadiah Bisa Di Install Di Handphone Kemudian Mereka Bisa Melakukan Sesuatu Di Itu Karena Pada Saat Kita Install Di Phone Kita Biasanya Mereka Mereka Nanya Boleh Enggak Boleh Enggak Boleh Enggak Jadi Allow Law-nya Itu Yang Agak Membahayakan Jadi Hal-hal Seperti ini Mungkin Terus Bukan Dihindari Karena memang Mungkin Nantinya Mungkin ya Bepada saat Ada install Tertentu Tapi Paling Tidak Diketahui Jadi Kalau Misalnya Ada Sesuatu Kita Bisa Lebih Berhati-hati Ini Juga Terjadi Beberapa Di Ada Security Sebelum Ini Di tahun Ini Bahkan Karena Marahnya Webinar Terpasanglah Program Webinar Di Handphone Misalnya Atau Di Laptop Terjadilah Ada Pemasangan Pemasangan Spyware Dimanfaatkan oleh Orang Untuk Ada Pemasangan Spyware Kemudian Berikutnya Adalah Broken Cryptography Ini Satu Yang Paling Umum Adalah SSL Jadi Sekarang Sekitar Setahun Ini Kayak Itu Laman-laman Web Itu Jarang Yang Tidak Pake HTTPS Jadi Pada Umumnya Mereka HTTPS Karena Mereka Melakukan Sign in Jadi Kita Harus Login Ke Laman Web Jadi Jadi Kebutuhan SSL Ini Semakin Tinggi Hampir Semua Web Itu Arutan SSL Nah Hal Ini Sebenarnya Membuat kita Lebih Aware Jadi Kalau kita Lagi Browsing Web Itu Kita Harus Lihat Kunci Yang Ada Di Halaman Web Halaman Web Itu Apakah Kunci Atau Tidak Nah Kalau Misalnya Tidak Terkunci Biasanya Mereka Kita Agak Agur-agul Untuk Mengakses Kecuali Kalau Emang Kita Emang Hanya Mau Lihat Data Tapi Walaupun Seperti Itu Ada Jadi Mungkin Dari Sisi Kita Sebagai Pemakai Mungkin Harusnya Lebih Aware Terhadap Hal Ini Juga Di Mobile Phone Sendiri Itu Laman Apa Namanya Di Mobile Phone Itu Misalnya Yang Sudah Dicoba Di Disolve Misalnya Contohnya Adalah Whatsapp Gitu Ya Sekarang Dulunya Tidak Ada End To End Cryptography Nah Sekarang Sudah Mulai Sudah Mulai Ada Tapi Mungkin Juga Harus Diperhatikan Itu Bisa Terjadi Pada Saat Kita Lagi Komunikasi Dengan Orang Yang Kita Anggap Orang Itu Adalah Teman Kita Bisa Jadi Mereka Bukan Orang Yang Sebenarnya Kita Harapkan Karena Tadi Bisa Beri Informasi Kriptografi Yang Dipasang Di Whatsapp Itu Biasa Kalau Dia Berubah Handphone Dia Akan Bukan Biasanya Sudah Seharusnya Dia Harus Memberitahu Parti Yang Terlibat Di Kriptografi Ini Akan Di Info Bahwa Code Berubah Jadi Mungkin Dari Teman-teman Atau Yang Banyak Maka Whatsapp Pada Saat Kita Melihat Bahwa Ada Perubahan Ini Kita Harus Lebih Berhati-hati Kemungkinan Kemungkinan Ini Jadi Salah Satu Kemungkinan Adalah Bahwa Dia Mengganti Handphone Kemungkinan Berbanti Pemilik Itu Dari Sisi Kriptography Traits Yang Kita Lihat Kemudian Yang Berikutnya Adalah Improper Handling Biasanya Lebih Banyak Ke Apa Namanya Dari Developer Cuman Dari Kita Sebagai Pemakai Harus Memperhatikan Ini Jadi Biasanya Kalau Ada Laman-laman Web Yang Kita Akses Dari Mobile Phone Kalau Mereka Misalnya Biasanya Mereka Akan Melakukan Single Sign-On Pada Mereka Buka Alaman Web Yang Lain Biasanya Itu Hal-hal Itu Yang Kirim Ke Alaman Web Satu Ke Alaman Web Lain Kalau Dia Bila Tidak Secure Berarti Sesuatu Yang Tadinya Sudah Percaya Alaman Web Misalnya PBCA Misalnya Atau Dia Pindah Ke Alaman Web Yang Lain Yang Kita Tidak Tau Kita Harus Berhati Hati Kalau Misalnya Ada Sesi Di Tengah Itu Bisa Di Ada Kemungkinan Di Hijack Sama Orang Sesinya Itu Seolah Dia Adalah Kita Jadi Seolah Dia Adalah Browser Kita Masukkan Info Info Atau Mungkin Bahkan Transaction Finance Kita Lebih Berhati Hati Itu Itu Nah Yang Agak Legitimate Itu Misalnya Kalau Kita Masukkan Biasanya Di Laman Web Itu Di Card Credit Dia Akan Melakukan 3D 3D Scanning Nah Itu Sekarang Lagi Umum Terjadi Bahayanya Adalah Kalau Misalnya Ada Orang Yang Di Tengah Pada Saat Itu Adalah Ada Hijacking Nah Dia Juga Bisa Tau Code Code Kita Akan Dipak Untuk Melakukan Transaksi Di Tempat Lain Jadi Seperti Itu Kira-kira Dari Kaperski Melihat Mobile Security Threats Nah Ini Secara Umum Jadi Saya Coba Ambil Dari Akis Ninja Itu Kita Kalau Lihat Dari Mobile Phone Sendiri Itu Kan Kalau Kita Diskusi Mengenai Layer Layer Yang Ada Di Dalam Wall Phone Sebesar Ini Sebutkan Ada Application Layer Physical Layer Network Layer Sama OS Layer Jadi Kalau Kita Melihat Application Layer Itu Tadi Saya Sebutkan Dari Application Layer Itu Jenis-jenis Vulner Intinya Mungkin Buat Tidak Terlalu Diperhatikan Sekali Tapi Kalau Misalnya Pemakai Yang Lebih Advanced Application Layer Ini Kita Kalau Ada Misalnya Malish Code Yang Bisa Dipakai Tapi Bukan Dari Sisi User Umum Kita Harapkan Lebih Berhati-hati Kalau Ada Permintaan Dari Aplikasi Untuk Informasi Informasi Yang Sifatnya Pribadi Atau Yang Transaksi Karena Karena Kalau Harus Review Apakah Ada Vulner Bidik Kemudian Ada Amlicious Code Nah Ini Agak Lebih Advanced Dalam Artian Mungkin Perlu Ada Defense Apa Namanya Aplikasi Aplikasi Juga Di Mobile Phone Kemudian Dari Sisi OS Layernya Ya Kalau Bisa Up to Date Sesuai Dengan Yang Di Automatic Download Dari Misalnya Dari Android Atau Dari iPhone Biasanya Up to Date Jadi Vulnerability Dari OS Akan Dijaga Karena Biasanya Kalau Sudah Ada Yang Vulnerable Itu Gelbroken Sudah Ada Versinya Jadi Biasanya Orang Mau Pake Gelbroken Itu Biasanya Mau Dapatin Free Gaming Kayak Gitu Ya Tapi Kalau Kita Pake Mobile Phone Kita Buat Transaksi Atau Bisnis Ya Sebaiknya Kita Harus Jaga OS Layer Kita Dengan Yang The Latest One Nah Secara Fisikal Kita Nanti Lihat Kalau Misalnya Ada Info-info Di Handphone Kita Misalnya Ada Hubungan Fisikal Itu Kita Juga Sati-hati Kemungkinan Ada Sesuatu Yang Di Dalam Handphone Misalnya Handphone Kita Kok Cepat Panas Itu Kemungkinan Sesuatu Yang Lagi Running Di Dalam Ya Mungkin Cara Enaknya Adalah Kita Matikan Handphone Kita Atau Mobile Phone Kita Supaya Bisa Di Reset Semua Nanti Kita Lihat Lagi Apakah Secara Physical Layer Ini Masih Ada Yang Coba Akses Nggak Jadi Biasanya Di Firmware Ini Kemudian Dari Sisi Network Layer Itu Biasanya Wifi Kemudian 3G 4G 5G Mungkin Nantinya Nah Ini Juga Kita Harus Pastikan Bahwa Wifi Koneksinya Kita Tahu Siapa Yang Siapa Yang Punyai Akses Itu Untuk Menghindari Adanya Wifi Yang Seolah Mereka Menyediakan Service Tapi Sebenarnya Service Itu Diburfaatkan Oleh Mereka Untuk Mengambil Data Kita Mereka Bisa Masuk Enterprise Biasanya Kan Enterprise Namanya BYD B-O-Y-D Ring On Device Jadi Device Ini Akses Dokumen Dokumen Yang Ada Di Enterprise Nah Untuk Ini Kalau Saya Buat Enterprise Kalau Seperti Itu Ada Yang Buat Masuk Ke Perusahaan Ya Mereka Harus Punya Yang Namanya Enterprise Mobile Management Untuk Menjaga Trag Defense Bisa Di Cover Nantinya Ini Secara Mobile Security Device Yang Kita Lihat Nah Ini Selanjutnya Dipusin Mengenai Security Outlook Ya Nah Mungkin Dari Sisi Saya Sebenarnya Senang Dengan Adanya Diskusi Ini Karena Kita Perlu Melihat Bahwa Cyber Security Skills Gap Kita Lumayan Besar Dalam artian Kita Bukan Mau Minta Orang-orang Jadi Expert Di Cyber Security Tapi Masalah Awareness Jadi Awareness Bahwa Security Di Perhatikan Harus Apanya Jadi Kalau Misalnya Misalnya Kita Bergabung Dengan Multinasional Company Mereka Biasanya Untuk Bisa Menggunakan Atau Mendapatkan Akses Network Yang Diberikan Laptop Itu Mereka Harus Training Dulu What Do You Know Tentang Security Security Jadi Sudah Standarnya Apa Yang Harus Mereka Aware Apa Yang Harus Mereka Jaga Jadi Itu Untuk Mengurangi Apa Namanya Tracknya Jadi Kemungkinan Tracknya Atau Kecerobohan Dari Pemakainya Jadi Yang Kita Lihat Itu Skills Ini Karena Berkembangnya Lumayan Cepat Apa Namanya Kalau Kita Melihat Dari Pemakaian Mobile Mobile Phone Jadi Cyber Security Skillscape Itu Menjadi Perhatian Di 2020 Ini Sourcenya Dari NetSparker Kemudian Karena Banyaknya Pemakaian Di Internet Jadi Dan Dimudahkan Adanya Cloud Itu Cloud Security Juga Menjadi Isu Karena Orang Melihatnya Kalau Saya Pakai Cloud Saya Suka Aman Padahal Sebenarnya Tidak Tidak 90% Seperti Itu Karena Cloud Itu Dari Sisi Cloud Infrastructure Memang Benar Cloud Provider Yang Menjaga Itu Tapi Dari Data Yang Disimpan Disitu Dan Application Layernya Nah Itu Juga Harus Diperhatikan Supaya Pemakaian Cloud Tidak Terganggu Dari Sisi Security Tinggi Kemudian Dimulainya Integrasi Dari Sisi Automation Maksudnya Automation Disini Adalah Kalau Dulunya Ada Namanya Sistem Informasi Event Management Itu Menjenerate Alert Mungkin Dulunya Alertnya Banyak Kita Monitor Dengan Security Export Sekreti Specialist Sekarang Sudah By Machine Bahkan Mungkin Sudah Ada AI Untuk Melihat Ini Ada Trap Beneran Gak Jadi Seperti Itu Modelnya Juga Terakhir Kita Pernah Ada Juga Yang Solusi Yang Perlihatkan Mungkin Di Mobile Phone Banking Dulu Kalau Authentication Gunakan SMS Jadi SMS Dikirim Sebagai One Time Password Dari Sisi Ini Ternyata Mobile Device Bisa Menjadi Authentication Jadi Mobile Device Di Automate Untuk Melakukan Authentication Tapi Tetap Ada Harus Diperhatikan Security Concern Salah Caranya Dengan Menggunakan Cryptography Di Jadi Authentication Dengan Menggunakan Cryptography Nah Ini Tadi Karena Melihat Adanya Cyber Security Cyber Security Skills Lebih Ke Arah Expertise Ya Expertise Dari Cyber Security Di Indonesia Sendiri BSSN Kayaknya Awal Tahun Lalu Mereka Sudah Mengeluarkan Kary Peta Akupansi Di Cyber Security Jadi Kalau Bisa Kalau Pintah Lebih Jauh Itu Ada Di BSSN Website Mungkin Atau Di Search Di Google Peta Okupansi Cyber Security Indonesia Nah Dengan Adanya Ini Berarti Kita Melihat Bahwa Harus Akan Tumbuh Awareness Jadi Pentingnya Awareness Terhadap Cyber Security Jadi Karena Makin Banyaknya User Yang Menggunakan Mobile Phone Tadi Cyber Security Ini Awareness Harus Di Akan Makin Menjadi Kepentingan Lebih Tinggi Ini Juga Yang Kelima Ini Sebenarnya Sudah Lama Tapi Jadi Akan Jadi Major Pada Saat Kita Melihat Penggunaan Mobile Phone Di Enterprise Atau Di Titik-titik Transaksi Financial Misalnya Jadi Secara Risiko Dia Mesti Major Disini Selanjutnya Outlook Ya Mungkin Kalau Misalnya Perperan Antara Dua Raksasa Ekonomi Cina Dan Amerika Nah Ini Sepertinya Akan Berakibat Dari Sponsor Tabletech Sponsor Tabletech Itu Memang Semacam Kayak Espionasi Juga Perang Perang Digital Jadi Kemungkinannya Kan ada Inpeg Kemana-mana Mungkin Yang Tidak Ikut Perang Mungkin Seperti Indonesia Mungkin Misalnya Komunikasi Yang Tadinya Jarang Ke Indonesia Jadi Sekarang Akan Ada Ke Indonesia Ini Terus Google Walaupun Itu Mungkin Alasannya Beda Dari Sisi Pajak Misalnya Tapi Google Sudah Memutuskan Masuk Ke Indonesia Dan Cloud Cloud Yang Sudah Mulai Tahun Ini Sudah Mulai Masuk Nah Berubah dengan Mobile Device Dan IOT Nah Ini yang Memang Sekarang ini Masih Dari sisi User Umum Mereka Masih Agak Cuek Dalam artian Ya udahlah Saya butuh Datanya Saya Sebar aja IOT Device-nya Jadi Hal-hal Seperti ini Mungkin Buat berikutnya Harus lebih Dilihat Risikonya Sampai Sejauh mana Maksudnya Mungkin IOT Device Yang terpasang Sekarang itu Mungkin Matikan lampu Hidupin lampu Wajah ya Atau mungkin Informasi tentang Suhu Apalah Mungkin ya Tapi Somehow Informasi-informasi Itu Kalau kita Kumpulkan Dalam suatu Bit Data Itu bisa Membelikan Informasi Baru Nah Hal-hal ini Mungkin Nanti Bisa menjadi Risiko Di Cyber Security-nya Nah Ternyata Dari sisi AI pun Dari sisi Defense Dan dari sisi Attacker Itu Berkontribut Kalau dari Attacker Semua Mungkin Yang tadinya Penetration Penetration Atau Testing Itu Bisa di Automate Sama AI Sekarang Padahal Sudah umum Sekarang Maksudnya Banyak Federal Atau produk Sudah bisa Seperti itu Padahal Sudah Berapa Tahun Yang lalu Lebih Dari Lima Tahun Yang lalu Itu Sudah Ada Aplikasi Yang Kalau kita Beli Memang Harganya Mahal Sekali Yang Kalau kita Beli Dia Automate Saya Misalnya Attack Webserver Ini Langsung Automate Langsung Di Langsung Dikasih Kita Login Administrator Jadi Ternyata Di Dua Site Attacker Dan Dari Sisi Prevention Yang Saya Sebutkan Dari Sisi Prevention Sendiri Nge-block AI Sudah Mulai Banyak Terlibat Disini Nah Ini Saya Tadi Nyambung Di Sisi Awal Yang Phishing Threat Jadi Phishing Threat Nya Mungkin Lebih Banyak Aktif Secara Psikologi Sosial Mereka Lebih Aware Terhadap Apa Yang Sebenarnya Akan Diklik Atau Yang Akan Bisa Di Install Dengan Threat Phishing Ini Saya Rasa Kayaknya Slide saya Itu Aja Mungkin Saya Balikan Kembali Ke Moderator Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Silahkan Moderator Baik Terima kasih Pak Wira Menarik Sekali Pembahasannya Silahkan Teman-teman Yang Ingin Bertanya Silahkan Ketik Di chat Publik Dan Untuk Teman Ada Di Live Youtube Di Sisi Silahkan Ketik Juga Di chat Di Youtube Youtube